Jelang Powerprop Juli mendatang, seluruh cabang olahraga di Kota Malang tengah mempersiapkan diri dalam melakukan pemusatan latihan. Namun, dari cabang olahraga renang saat ini terkendala latihan karena satu-satunya venue di Kota Malang tengah direnovasi. Seluruh cabang olahraga di Kota Malang kini tengah bersiap dalam menghadapi gelaran Powerprop Juli mendatang. Masing-masing cabang akan menjalani pemusatan latihan mulai 1 April 2023. Namun, cabang olahraga renang Kota Malang akan sedikit mengalami kendala dalam berlatih dan menggelar pemusatan latihan. Pasalnya, venue kolam renang di Kota Malang hanya ada satu yang memenuhi standar internasional, kolam renang Stadion Gajayana Kota Malang. Tetapi, kolam renang Stadion Gajayana Kota Malang akan direnovasi di bulan Maret ini. Praktis, hal ini akan mengganggu jalannya latihan dan pemusatan latihan 9 klub renang yang memiliki jadwal latihan beragak. Menangani hal tersebut, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Koni Malang mengaku telah menjalin komunikasi dengan Disporapar Kota Malang untuk MOU dengan Universitas Negeri Malang terkait pemakaian kolam renang. Hal tersebut lantaran di UM memiliki kolam renang berstandar internasional. Dhani, yang juga Ketua PRSI Kota Malang memiliki 9 klub renang dengan 7 klub diantaranya aktif mensuplai atlet renang berbakat dalam PORPROF. Rencananya Kota Malang akan menurunkan 14 atlet pilihan yang akan berlaga di PORPROF 2023 Juli mendatang. Memang ada kendala, fasilitas yang ada di Stadion Kejayana, khususnya untuk kolam renang, itu memang ada perbaikan di bulan Maret ada perbaikan. Cuma kita sudah komunikasi sama Pak Pak Yaki, sama Pak Wahyu juga, artinya dari Disporapar untuk masalah penanganan kolamnya, insya Allah nanti disamakan dengan jadwal latihan renang. Untuk fasilitas standar renang, itu di Malang cuma ada dua, ada di kolam Kejayana dan di kolam UM. Jadi alternatif keduanya, seandainya kolam Kejayana ada perbaikan, kita akan bekerja sama dengan kolam UM atas dasar MOU Ketua Poni Kota Malang. Terima kasih sudah menonton!